Hai rumput liar mengandung 1,5-2,5 persen nitrogen rumput yang dikumpulkan di musim semi memiliki kandungan nitrogen yang lebih tinggi isi wadah dengan rumput liar tambahkan air lalu segenggam lihmol dan tutup rapat tanaman adalah tanaman gunakan tanaman sebagai pakan Anda dapat menambahkan sisa tanaman untuk pengenceran bisa dilakukan 20-300 kali kapan pengaplikasian yaitu sepanjang pertumbuhan pupuk rumput liar ini dapat diterapkan ke tanah maupun daun sehingga pertumbuhannya menjadi seimbang untuk lama pembuatan lebih dari 10 hari jlf dari rumput krokod jadam krokod adalah salah satu rumput liar yang paling cepat hancur isi diwadah dengan krokod air panas masukkan ke dalam lihmol tutup rapat dekomposisi hampir selesai dalam 10 hari ini adalah penambah warna buah yang sangat efektif memiliki kandungan nitrogen yang tinggi dibandingkan dengan rumput liar lainnya krokod adalah tanaman yang sangat umum tumbuh dimana saja namun mereka membuat pupuk yang sangat baik penguriannya cepat karena kandungan nitrogennya relatif tinggi dan jaringannya lunak untuk pengenceran bisa dilakukan 20-300 kali yaitu sepanjang pertumbuhan bisa diterapkan ke tanah maupun daun yang diharapkan dari pupuk ini yaitu pertumbuhan seimbang pembuatan pupuk cair ini bisa dilakukan dalam waktu 10 hari sebuah telur bersel tunggal jika tetap hangat untuk jangka waktu tertentu pembelahan sel terjadi dan bentuk kehidupan yang sempurna lahir telur memiliki semua nutrisi yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan tidak heran itu disebut makanan yang sempurna mari kita memahami tanaman dengan cara yang sama sebuah-buah mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh benih untuk bertunas dan tumbuh menjadi bentuk kehidupan yang sempurna sama seperti telur adalah anak ayam buah juga anak tanaman jadi buah setara dengan telur jangan jadikan mereka sampah kumpulkan buah-buahan anda termasuk yang sakit dan ubah menjadi pupuk cair menggunakan air dan lihmol sebelum mengumpulkan buah-buahan masukkan buah-buahan setengah dari wadah dengan air jangan lupa tambahkan segenggam lihmol masukkan buah ke dalam air sampai wadah penuh jika anda menginginkan gunakan pupuk yang memiliki nutrisi terbaik untuk tomat buatlah pupuk dari tomat untuk menanam stroberi gunakan pupuk cair yang terbuat dari stroberi untuk melon gunakan pupuk cair melon ingatlah untuk melihat pupuk cair dari perspektif nutrisi pada buah tertentu memiliki komposisi nutrisi terbaik untuk buah tersebut sisa buah anda yang tidak terjual akan menjadi pupuk berharga untuk pertanian tahun depan pupuk cair jadam stroberi kumpulkan stroberi yang tidak terjual atau cacat jangan khawatir tentang penyakit hanya mengubahnya pupuk cair setelah keragaman mikroba diperoleh organisme penyebab penyakit tidak dapat mendominasi isi setengah wadah dengan air tambahkan segenggam lihmol dan kemudian dimasukkan ke dalam residu stroberi setiap kali diproduksi anda akan dapat membuat pupuk cair tahun depan saat anda melanjutkan pertanian tahun ini stroberi memiliki apa yang dibutuhkan stroberi pupuk cair jadam bayam produk sampingan atau residu dari tanaman yang digumpulkan selama panen diubah menjadi pupuk cair yang sangat baik untuk tanaman itu dilihat dari segi nutrisi GLF hanya bisa sempurna jika dibuat dari tubuhnya sendiri isi wadah dengan sisa bayam air dan tambahkan lihmol untuk bayam gunakan bayam GLF untuk daun bawang gunakan daun bawang GLF untuk kentang gunakan kentang atau bagian tubuhnya seperti daun dan menjadikan GLF yang baik pupuk cair jadam sisa makanan kami diberitahu bahwa karena sisa makanan terlalu asin tidak dapat digunakan sebagai pupuk atau salinitas akan merusak tanaman strategi intimidasi adalah diadopsi oleh perusahaan pupuk dan agen mereka selama beberapa dekade petani yang memiliki akumulasi garam di tanah mereka dengan cepat membeli ide ini sekarang hampir tidak ada yang menggunakan sisa makanan sebagai pupuk jika semua petani di negeri ini membuat pupuk dari sisa makanan seperti yang dilakukan nenek moyang kita pasar pupuk sebesar ini tidak akan pernah terbentuk tidak heran mereka melakukan yang terbaik untuk menghentikan petani menggunakan limbah makanan sebagai pupuk tapi mari kita lihat klaim salinitas lebih dekat anda akan menyadari bahwa ini adalah penipuan makanan asin yang biasa kita konsumsi seperti kimchi atau asinan kubis adalah sekitar 1,5% garam sebagian besar makanan lain kurang asin saat membuat sisa makanan menjadi JLF anda menambahkan air sehingga salinitas turun di bawah 1% berada di bawah standar kompos yang diterapkan undang-undang saat anda menambahkan leafmol dan mulai memfermentasi salinitas turun anda dapat melihat dalam analisis berikut bahwa Na2 levelnya hanya 0,204% Na2 tingkat digunakan untuk menentukan salinitas ini bisa diencerkan 100 hingga 1000 kali dengan air sebelum digunakan maka cairan yang benar-benar diolesi ketanaman memiliki salinitas lebih rendah dari 0,002% biarkan saya memberi tahu anda sebuah komedi besar lihatlah bagian belakang kantong kompos yang dijual oleh perusahaan pupuk ini akan membaca bahwa garam adalah 20% lebih dari 10 kali asin dibandingkan dengan sisa makanan JLF mereka menjual kompos asin ini sambil memblokir penggunaan sisa makanan yang mengklaim terlalu asin ini adalah perusahaan beroperasi mereka telah mengambil kompos, mikroba, pupuk cair, semuanya dari petani dan mengubahnya menjadi produk untuk dijual kembali ke petani semua loka karya dan pendidikan itu jarang membantu petani kebanyakan dari mereka adalah eksploitasi terselubung ketidakadilan inilah yang ingin diperbaiki oleh jadam petani dan pertanian dihancurkan secara sistematis lihatlah analisis halaman berikutnya sisa makanan JLF penuh nutrisi nitrogen sekitar 20 kali lebih tinggi dari rumput liar JLF jika anda mengumpulkan semua sisa makanan dari sebuah rumah tangga anda dapat membuat 2000 liter atau JLF dalam setahun penuh dengan N, P, dan K gunakan rumput liar, buah-buahan, dan sisa tanaman JLF sebagai pupuk tambahan utama saat pertumbuhan tanaman melemah tambahkan sisa makanan JLF pengenceran standar adalah hitung volume sisa makanan JLF berdasarkan 1T air yang masuk ke 0,03 hektare cara membuat JLF dari sisa makanan kumpulkan sisa makanan dan air limbah air bekas cucian makanan dan lain-lain dalam sebuah wadah tambahkan air seperlunya anda membutuhkan banyak air untuk dekomposisi lebih cepat makanan dan air menjadi satu lawan satu itu bagus tambahkan leaf mol sesekali ini akan berbau tidak enak itu karena nitrogen yang tinggi tambahkan 1 kg pilot atau kulit buah untuk mengurangi bau pengenceran dapat dilakukan 30-500 kali pengaplikasian JLF ini dari awal hingga pertengahan pertumbuhan JLF ini dapat diterapkan ke tanah maupun daun yang diharapkan dari JLF ini yaitu mempromosikan pertumbuhan yang diharapkan dari JLF ini terima kasih terima kasih